Masalah obat berbahaya itu, kalau konteks daripada akibat obatnya itu, kalau konteks daripada akibat obat yang dia konsumsi, kepada kami itu, kalau saya masih ngecek kemarin itu ada beberapa laporan. Ya karena kita update terus tiap hari laporannya, Mbak. Tapi kalau masalah perilaku, apa namanya, jasa kesehatan, atau yang memberikan obat, atau rumah sakit, itu sudah cukup banyak, kira-kira begitu. Oke, terus kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh BPKN begitu menerima laporan terkait obat ini, apakah sama tadi dengan fintech, atau bagaimana? Yang pertama itu sudah menjadi SOP kami, ketika ada pengaduan masuk kepada kami, kami akan mengundang yang teradu, yang dilaporkan. Ya kami akan undang, yang kedua adalah lembaga pengawasnya. Dalam hal ini teman-teman dari BPOM, ya, kalau tadi finance itu teman-teman OJK. Dan yang ketiga, biasanya yang kami undang itu adalah dari Kementerian Kesehatan. Ya karena kami bukan orang medis, jadi kami butuh pendapat daripada orang-orang yang, atau lembaga-lembaga yang spesifik, yang fokus menangani hal tersebut. Nah, dengan pendapat-pendapat dari mereka, dan dengan pengaduan yang masuk, baru kami bisa ambil kesimpulan kira-kira, mau dibikin apa ini, gitu loh kira-kira. Langkah selanjutnya, apa yang kami lakukan. Tetapi kembali lagi, BPKN itu, dalam menangani pengaduan, apapun jenis pengaduannya, yang poin pertama bagi kami adalah bagaimana agar konsumen itu terpulihkan haknya. Ini sama dengan seperti, apa namanya, bagaimana negara supaya hadir di dalam setiap transaksi. Negara supaya hadir di dalam setiap kerugian konsumen. Itu yang menjadi peran kami. Ketika kami sedang menangani pengaduan-pengaduan yang masuk kepada kami. Itu stepping-stepping yang akan kami lakukan. Sangat persuasif menjaga sumbanya. Tapi memang kalau memang harus bertindak keras, kami juga bisa bertindak keras. Oke, kalau tadi kan disebutkan ada Kemenkes, kemudian juga ada BPOM. Ini kan lapisan-lapisan pengawas yang sebetulnya sudah cukup banyak, begitu Pak. Tapi masih ada lagi kasusnya seperti ini, obat-obat berbahaya yang beredar di pasaran, begitu. Nah, kurang lapisan apa lagi sih, Pak? Ya, jadi Mbak, apa namanya, kalau sebuah analogi bisa kita gunakan, ketika ada gula, pasti ada semutnya. Mau dimanapun gulanya, mau digenteng juga kita taruh gula, pasti akan semutnya kegenteng. Mau dibawa meja juga pasti akan begitu. Sebuah analogi. Yang kedua, kalau bicara kurang atau tidak kurang, kembali lagi ke punishment and reward-nya. Ya, kurang apa lagi ada kementerian. Ya, ada Kemenkes, ada Badan, BPOM, ada ini, tapi masih ada semua pemain-pemain yang kita sebutkan tadi itu. Apa sekarang persoalannya? Kalau kami melihat ada dua perspektifnya. Yang pertama dalam hal penindakan. Mungkin ketika terjadi penindakan itu, tidak menimbulkan efek jerah. Jadi ketika pelaku itu tidak merasakan efek jerah, ini tidak akan membuat dia berhenti. Atau bahkan mungkin menimbulkan pemain-pemain baru yang bermain, karena mereka lihat, oh efeknya begitu saja. Ya, supaya nggak begitu kita mainkan begini, akhirnya kira-kira begitu. Itu mungkin yang perlu kita lakukan di samping regulasi lagi yang lain, lebih diperketat. Atau mungkin teman-teman BPOM mungkin diberikan kewenangan yang lebih lagi, untuk melakukan kegiatannya di lapangan dalam hal penerjapan obat-obat tersebut. Oke, berarti tadi punishment-nya Pak ya. Tapi untuk punishment sendiri, menurut Bapak Nip, punishment seperti apa yang harusnya diterima oleh para pelaku usaha yang melakukan tindakan seperti menyebarkan obat dengan zat-zat berbahaya seperti itu? Jadi sebenarnya, Pak ya, kalau kita lihat, di satu sisi memang pemerintah jadi dilematis ya. Kalau punishment terlalu berat, takutnya nggak ada yang investasi atau bagaimana, itu yang kita nggak ngerti. Itu kita nggak ngerti kalau nggak ngerti, kita kira begitu ya. Yang kedua, mungkin harusnya malah-malah menurut kami itu, malah menurut kami dari BPKN, punishment yang perlu yang kita berikan itu adalah harus menimbulkan efek jerah gitu kira-kira. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah cerita obat. Cerita korupsi, kenapa sih masih banyak korupsi? Punishmentnya nggak membuat orang jerah, gitu loh. Itu yang kurang. Jadi ketika efeknya tidak membuat orang jerah, biasanya penyakitnya akan muncul lagi, kelakuannya akan muncul lagi, tindakannya akan muncul lagi. Itu yang biasanya menjadi behavior daripada masyarakat kita, gitu.